assalamualaikum bosku kali ini hari ini kita akan dapat penter tapi kali ini edisi otak atik ngirit bengkel dikit-dikit permasalahannya penter ini power window nya mati mati satu oke kita kasih tahu caranya bagaimana memperbaiki dengan irit nggak usah pakai ongkos daripada boros di rumah nggak ada kerjaan mending bersih-bersih otak atik mobil oke kita cek pertama kali dengan tombol-tombolnya cek kontak on kontaknya on ya kursnya lancar 2 lancar 3 macet 4 lancar permasalahannya ini di power window kiri belakang kita cek mulai tombolnya dulu aja siapa tahu cuman sepilih kita cek tombolnya yang belakang langsung dari pintu macetnya untuk nantar tidak ada reaksi dan pergerakan berarti pokok permasalahannya kita cek dari pintu dulu yang macet siapa tahu cuman tombolnya simpel oke teman-teman kita bungkal dulu door trimnya oke jangan kemana-mana pokoknya dan dan super super ngirit dengan alat yang sangat sederhana oke teman-teman kita buka dulu door trimnya bohut-bohutnya dibuka berlahan-lahan tapi pasti karena tadi kan pintu sebelah kiri belakang yang nggak bisa dari sentralnya juga nggak bisa kita buka dulu kita cari stromnya kita cari arusnya dari pintu sebelah belakang kali-kali aja tombolnya bos ringan nggak begitu berat oke kita cek sudah kebuka door trimnya disingkirkan dulu plastik penghalangnya ini saya mengecek arus saklar ke dinamo apakah putus ada atau ada arusnya apa tujuannya situ itu saklar itu kabel soket yang ke dinamo kita cek dengan alat buatan sendiri dari bulam lampu bos bulam lampu seperti ini apalah pokoknya tas pen atau apa kasih kabel itu yang merah nanti dapat ground dapat body yang ada skonnya merah oke terlepas soketnya dulu ke atas ke atas ke atas ada arusnya ke bawah juga oke ada arusnya semua bos berarti permasalahnya disini pasti dinamonya dinamo power window ini bermasalah oke baut-bautnya dilepas dulu pokoknya pelan-pelan aja bos setelah terlepas setelah terlepas baut-baut yang di dinamonya kita copot dulu mau dibongkar dalamnya oke langsung aja kita eksekusi arusnya arusnya juga kotor arusnya yang disini oh brusnya juga sudah kotor bos kita amplas nanti kalau sudah bersih lancar oke kita amplas pakai amplas yang halus jangan pakai amplas yang kasar kerak-kerak yang di brus ini menghalangi arus dari aki kita amplas sampai kinclong maksimal keraknya hilang begitu juga nanti yang di sikat brusnya atau yang orang bilang ferit atau arang kita kita amplas sampai kinclong beda kan sudah beda dari tadi ya bos ya sudah tadi kan ada keraknya ini sama sekali sudah hilang keraknya kinclong jangan lupa ujung-ujung dari sikat brus kita amplas juga karena sudah ada keraknya dan ini belum habis belum belum ganti lah nggak apa-apa masih layak pakai bos masih berani dipakai lagi kita ampas kita lepas dulu aja biar gampang yang keraknya kita hilangin dulu gak usah dalam-dalam yang penting hilang bos amplasnya jangan kasar-kasar amplas yang halus sudah nampak bersih yang satu juga jangan lupa kita congkel dulu kita pasang lagi oh itu apa sikat brusnya arengnya kebalikan kursi semula coba ngang dibuat air barat hidup yang benar jika nampak membuat bahwa dimana halo 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 hai 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 Oh namanya jangan lupa dikasih pelumas atau gris kalau oli netes kita kasih pelumas vaslin kita pastikan tidak ada yang nyengkal biasanya macet karena salah pemasangan oke kita kencangkan baut-bautnya kita kasih pelumas lagi biar enteng biar lancar biar ringan di geser 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 enteng kita coba lagi katanya kita pasang oke naik turun lancar tinggal pasang door trim selamat menikmati 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 selamat menikmati